Hai Hai guys selamat datang di channel Ladang sosmed Oke di video kali ini saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara menonaktifkan WhatsApp tanpa mematikan data seluler ya teman-teman Oke seperti biasa sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya dari channel ini Oke langsung saja kita masuk ke pembahasannya jadi faktanya disini kita bisa menonaktifkan WhatsApp untuk sementara waktu sesuai kebutuhan ya teman-teman jadi cara ini juga berlaku lewat pengaturan Android dan juga iOS jadi setelah kita menonaktifkan WhatsApp kita kita dapat beristirahat secara tenang ya teman-teman mungkin pada saat momen tertentu teman-teman sedang tidak ingin diganggu jadi caranya itu gampang banget disini kalian bisa masuk di bagian pengaturan Hai selanjutnya kita pilih manajemen aplikasinya Hai setelah itu kita pilih daftar aplikasi Nah disini kita cari saja WhatsApp ya teman-teman kita cari WhatsApp Oke kita klik WhatsAppnya kemudian disini kita pilih saja paksa berhenti ya teman-teman kita pilih paksa berhenti Oke selesai nah teman-teman bisa lihat disini ini data selulernya masih aktif namun untuk WhatsAppnya sudah tidak aktif ya teman-teman jadi disini akan saya coba mengirim pesan pada nomor saya yang ini ya teman-teman menggunakan kontak WhatsApp saya yang satunya Oke teman-teman bisa lihat disini untuk pesan WhatsAppnya tidak ada masuk ya teman-teman jadi disini tidak ada pembaruan pesan WhatsApp masuk maka disini kalian sudah berhasil menonaktifkan WhatsApp tanpa mematikan data seluler Nah teman-teman tidak perlu khawatir cara mengaktifkannya kembali teman-teman bisa langsung buka WhatsAppnya Nah disini nanti maka otomatis WhatsApp itu aktif kembali ya teman-teman Oke makin cukup untuk tutorialnya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya terima kasih Terima kasih